Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Beriman Kita sering mendengar bahwa Allah SWT itu maha adil Namun tak jarang juga banyak manusia merasa bahwa dunia ini tak adil Timbulah pertanyaan, benarkah Allah itu adil? Ternyata pertanyaan ini telah dibuktikan oleh Nabi Musa AS semasa hidupnya Bagaimana cara Nabi Musa AS mengetes keadilan Allah SWT? Lalu setelah membuktikan keadilan Allah SWT apa yang dilakukan Nabi Musa AS Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagaimana perintah Allah SWT mengenai keadilan? Saat sekarang ini banyak ketidakadilan terjadi Pelaku kejahatan yang mengambil hak rakyat dihukum dengan ringan Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh rakyat yang tidak punya kuasa Dihukumi lebih berat daripada yang mengambil hak orang lain Hal ini tentu bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Mengenai keadilan Hai orang-orang yang beriman Teruslah jujur dengan keadilan Bersaksi bagi Allah Meskipun itu bertentangan dengan dirimu atau orang tuamu Dan kerabat terdekat Dalam kasus kaya atau miskin Maka Allah adalah pelindung terbaik untuk keduanya Jadi jangan pernah mengikuti prasangka untuk melakukan keadilan Dan jika Anda memutarbalikan atau menyimpang Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apapun yang Anda lakukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 Berlaku adil tidak hanya sekedar perintah tertulis Rasulullah SAW Semasa hidupnya Juga menerapkan hal ini Pernah suatu kali seorang perempuan dari keluarga terpandang ketahuan mencuri Usama bin Zaid kemudian mendatangi Rasulullah SAW Untuk meminta keringanan hukuman potong tangan yang telah dijatuhkan Namun tentu saja Rasulullah SAW Menolak permintaan itu Bahkan Rasulullah SAW Menerangkan jika seandainya putrinya yang mencuri Beliau juga akan menjatuhkan hukuman yang sama Hal ini sesuai hadis Sesungguhnya Orang-orang yang sebelum kamu Bisa selantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri Mereka membiarkannya Tetapi apabila ada seorang lemah mencuri Mereka melaksanakan hukuman atasnya Demi Allah Seandainya Fatima binti Muhammad mencuri Niscaya aku akan potong tangannya Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW Sebagai pemimpin telah memberikan contoh dalam penerapan keadilan Patutlah kiranya orang-orang yang menyandang status pemimpin Juga memperhatikannya Di akhir kelah Para pemimpin yang adil akan diberikan keistimewaan Hal ini telah diabadikan dalam hadis Nabi SAW Ada tujuh kelompok Orang yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Salah satunya adalah pemimpin yang adil Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hari ini pun adalah penerapan sikap adil yang telah banyak dicantumkan dalam Al-Quran Maka karena itu Setelah mereka kepada agama ini Dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka Dan katakanlah Aku beriman kepada semua kitab yang diterunkan Allah Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu Bagi kami amal-amal kami Dan bagi kamu amal-amal kamu Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita Dan kepadanya lah kembali kita Al-Quran Surah Asyurah Ayat 15 Penjunjuk tinggi keadilan Adalah salah satu sikap umat mukmin Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran Sesungguhnya Jawaban orang-orang mukmin Bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul menghukum diantara mereka Ialah ucapan Kami mendengar dan kami patung Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Al-Quran Surah An-Nur Ayat 51 Perkara keadilan Nabi Musa alaih salam pernah mengetes Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Nabi Musa alaih salam mengetes keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Pernah suatu waktu Nabi Musa alaih salam penasaran dengan bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada makhluknya yang ada di dunia Nabi Musa alaih salam lalu pergi ke sebuah gunung dan bermunajat Beliau mencari jawaban dari rasa penasarannya Saat sampai di gunung tersebut Nabi Musa alaih salam kemudian berdoa Ya roh perlihatkanlah pada aku keadilan dan kejujuran dari sisimu Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berfirman Jika aku menampakkan keadilanku kepadamu Engkau tidak akan sabar dan tergesa-gesa menyalahkanku Lalu Nabi Musa alaih salam menjawab Kami dapat bersabar dengan pertolonganmu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun Menyuruh Nabi Musa alaih salam pergi ke sebuah sumber mata air dan mersembunyi Nabi Musa alaih salam pun bergegas menuju tempat yang diperintahkan untuknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di sana kau akan lihat kekuasaan dan ilmuku tentang kegaiban Dalam persembunyiannya itu Nabi Musa alaih salam memperhatikan Segala yang terjadi di depan matanya Tak lama kemudian Nabi Musa alaih salam melihat seorang penunggang kuda yang mendatangi tempat tersebut Orang itu turun dari kudanya untuk beruduh Dan mengambil air untuk ia minum Sang penunggang kuda itu meletakkan sebuah koper yang isinya adalah uang seribu dinar Ia menaruh koper itu di sampingnya kemudian ia sholat Setelah sholat Ia kemudian kembali menunggang kudanya Memacu kuda tersebut hingga menjauh dari sumber air Ternyata sang penunggang kuda lupa membawa kopernya Saat penunggang kuda itu pergi Datanglah seorang anak kecil sumber air tersebut untuk mengambil air minum Anak kecil itu melihat sebuah koper dan diambilnya Ia membawa koper itu pergi Selepas anak kecil itu pergi datanglah seorang kakek ke mata air itu Kakek itu minum kemudian mengambil udu lalu sholat Tak lama sang penunggang kuda itu kembali lagi Ia baru sadar bahwa kopernya tertinggal Sesampingnya di mata air tersebut Ia melihat kakek tunannya terada di sana Sang penunggang kuda langsung bertanya Hai buta Kopernya yang berisi seribu dinar baru saja tertinggal di tempat ini Karena tidak ada orang lain disini selain engkau Pastilah kau yang mengambilnya Sang kakek pun menjawab Andai kau tahu aku buta Bagaimana aku dapat melihat koper Mendengar jawaban itu Sang penunggang kuda itu marah Ia lalu mencabut pedangnya Dan langsung menebas leher si kakek tua itu Seketika si kakek langsung meninggal Sang penunggang kuda pun Memeriksa dan mencari kopernya Namun tidak mendapatkannya Ia pun berlalu meninggalkan tempat itu Apa yang mau disampaikan Allah SWT lewat kisah tersebut Setelah melihat semua kejadian itu Nabi Musa AS kemudian bertanya Wahai Tuhanku kami telah sabar dan engkau adil Tapi mohon jelaskan maksud peristiwa yang baru saja itu terjadi Agar aku tidak dalam kebingungan Malaikat Jibril AS pun datang menghampiri Nabi Musa AS Jibril menyampaikan bahwa Allah SWT berfirman Aku mengetahui segala rahasia Dan apapun yang tidak kamu ketahui Anak kecil yang mengambil koper Sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri Hal ini Lantaran ayah anak tersebut Menjadi buruh penunggang kuda selama bertahun-tahun Namun ia tidak pernah mendapat hasil kerja kerasnya itu Yang bila dihitung jumlah penghasilannya Sama dengan jumlah uang yang ada dalam koper itu Sedangkan si buta pernah melakukan pembunuhan Terhadap pemilik koper yang merupakan ayah si bocah kecil tadi Ia mendapat hukum kisah darinya Dan sampailah setiap orang yang punya hak Akan mendapat haknya Baik yang terlihat mata manusia Atau yang sengaja Allah sembunyikan Keadilan dan kejujuran kami sangat rahasia Setelah mendengar penjelasan itu Nabi Musa AS beristighfar Sahabat beriman Jangan bilang lagi kalau Allah SWT tidak adil Sebab itu sudah dibuktikan oleh Nabi Musa AS Kalau kalian sendiri perlakuan adil seperti apa yang pernah dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh